Trinitas atau Tritunggal dibuat oleh Blektator, Yesus menggunakan bahasa Trinitas, kata-kata yang berhubungan dengan Trinitas di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Bahasa Trinitas adalah Trinitas secara tersirat. Trinitas secara tersirat sudah digunakan oleh Yesus. Trinitas secara tersurat dirumuskan di acara Konsili Nicea. Dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus adalah bahasa Trinitas yang digunakan, diucapkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Apakah Trinitas atau Tritunggal itu? Trinitas adalah satu Allah, Tuhan, dinyatakan dalam tiga oknum. Tiga oknum tidak terpisah, tiga oknum memiliki satu hakikat. Tiga oknum saling meresap dan saling mendiami. Tiga oknum tidak bisa diartikan sebagai politeisme, tiga oknum bukan tiga Allah. Kata oknum digunakan untuk menjelaskan bahwa Allah Bapak adalah pribadi, Allah Anak adalah pribadi, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi. Allah Bapak adalah oknum yang berbeda dengan Allah Anak, Allah Anak adalah oknum yang berbeda dengan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus adalah oknum yang berbeda dengan Allah Bapak. Tidak ada kata-kata dan bahasa yang bisa digunakan secara sempurna untuk menjelaskan arti Trinitas atau Tritunggal. Kata oknum sebenarnya masih kurang sempurna atau kurang tepat untuk menjelaskan Trinitas, karena ketika kata oknum digunakan untuk menjelaskan Trinitas, Trinitas masih dapat diartikan seperti politeisme. Kata oknum digunakan untuk mengatakan atau menjelaskan bahwa Allah Bapak adalah pribadi, Allah Anak adalah pribadi, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi. Mengapa kata oknum sangat menolong ketika kita akan mengatakan atau menegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi? Karena ada orang yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah tenaga atau kuasa. Roh Kudus adalah pribadi yang mempunyai kehendak. Roh Kudus adalah kekal dan maha kuasa dan maha tahu dan maha hadir. Roh Kudus bukan tenaga atau kuasa. Roh Kudus adalah Allah, Tuhan. Bagaimana cara mengajarkan Trinitas kepada anak-anak sekolah minggu dan anggota-anggota gereja yang tidak belajar teologi? Mereka harus mengucapkan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus di akhir doa-doa mereka. Mereka juga harus membaca atau mengucapkan doa Bapak kami yang diikuti dengan membuat tanda salib sambil mengucapkan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Mereka juga harus mengucapkan pengakuan iman Rasuli dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka juga harus membuat tanda salib atau signum crucis sambil mengucapkan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus dalam kegiatan-kegiatan mereka. Orang-orang Kristen kuno, orang-orang Kristen mula-mula, membuat tanda salib setelah bangun dan ketika akan berpakaian. Orang-orang Kristen kuno membuat tanda salib ketika akan masuk rumah atau ketika akan meninggalkan rumah dan ketika akan mandi. Orang-orang Kristen kuno membuat tanda salib ketika akan menyalakan lampu dan ketika akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Bagi orang-orang Kristen yang belum menggunakan tanda salib, orang-orang Kristen itu bisa menggunakan tanda salib yang digunakan di gereja-gereja Ortodoks. Trinitas ada dalam kata-kata, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus yang diucapkan di akhir doa-doa kita. Trinitas ada dalam kata-kata, doa Bapak kami, yang diikuti dengan membuat tanda salib sambil mengucapkan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Trinitas ada dalam pengakuan Iman Rasuli dan tanda salib atau signum cerucis. Mengucapkan kata-kata, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, di akhir doa-doa kita adalah tradisi suci yang harus tetap dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mengucapkan atau membaca, doa Bapak kami, yang diikuti dengan membuat tanda salib sambil mengucapkan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, adalah tradisi suci yang harus tetap dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mengucapkan atau membaca, pengakuan Iman Rasuli, dalam ibadah-ibadah adalah tradisi suci yang harus tetap dilakukan oleh orang-orang Kristen. Membuat, tanda salib, atau signum cerucis, sambil mengucapkan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, dalam kegiatan-kegiatan adalah tradisi suci yang harus tetap dilakukan oleh orang-orang Kristen. Trinitas bisa dimengerti atau dipahami menggunakan bahasa manusia dan bahasa Iman. Kita bisa mengerti atau memahami Trinitas dengan sempurna adalah ketika kita menggunakan bahasa Iman. Bahasa Iman adalah ketika kita mengucapkan kata-kata, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, di akhir doa-doa kita. Bahasa Iman adalah ketika kita mengucapkan atau membaca, doa Bapak kami, yang diikuti dengan membuat tanda salib, sambil mengucapkan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Bahasa Iman adalah ketika kita mengucapkan atau membaca, pengakuan Iman Rasuli, dalam ibadah-ibadah kita. Bahasa Iman adalah ketika kita mengucapkan atau membaca, pengakuan Iman Nietzschea, dalam ibadah-ibadah kita. Bahasa Iman adalah ketika kita membuat tanda salib, atau signum cruchis, sambil mengucapkan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, dalam kegiatan-kegiatan kita. Orang-orang Kristen kuno, atau orang-orang Kristen mula-mula, mengerti, atau, memahami, Trinitas dengan bahasa Iman mereka. Trinitas adalah ajaran inti di agama Kristen. Ajaran Trinitas atau Tritunggal adalah ajaran yang ada di dalam agama Kristen. Ajaran Trinitas adalah ajaran yang wajib dipercaya oleh orang yang sudah menjadi orang Kristen. Ajaran Trinitas atau Tritunggal adalah pertahanan terakhir di agama Kristen. Trinitas hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami teologi, tidak semua teolog. Anggota-anggota gereja, kecuali orang yang belajar teologi, tidak dapat memahami Trinitas. Tidak semua evangelis dan pendeta dan pastor, gembala sidang, memahami Trinitas. Kesimpulan tentang Trinitas dan kesimpulan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus yang telah dihasilkan di Konsili Nicea adalah sudah selesai. Jika ada orang yang ingin menyimpulkan tentang Trinitas dan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus, maka inti dari kesimpulan-kesimpulan itu harus sama seperti kesimpulan-kesimpulan yang telah dihasilkan di Konsili Nicea. Tritunggal Part 2 dibuat oleh Black Tator Kamu telah melakukan kesalahan jika kamu menganalogikan, mengumpamakan, Trinitas adalah seperti biji mangga dan daging mangga dan kulit mangga. Kamu telah melakukan kesalahan jika kamu menganalogikan, mengumpamakan, Trinitas adalah seperti tubuhmu dan jiwamu dan rohmu. Kamu telah melakukan kesalahan jika kamu menganalogikan, mengumpamakan, Trinitas adalah seperti matahari dan sinar matahari dan panas matahari. Kamu telah melakukan kesalahan jika kamu menganalogikan, mengumpamakan, Trinitas adalah seperti seseorang yang bisa menjadi ayah dan menjadi anak dan menjadi pemimpin di kantor. Tidak ada analogi atau perumpamaan yang bisa digunakan untuk Trinitas atau Tritunggal. Kesimpulan tentang Trinitas dan kesimpulan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus yang telah dihasilkan di Konsili Nicea adalah sudah selesai. Jika ada orang yang ingin menyimpulkan tentang Trinitas dan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus, maka inti dari kesimpulan-kesimpulan itu harus sama seperti kesimpulan-kesimpulan yang telah dihasilkan di Konsili Nicea. Kita juga harus menghargai Kaisar Konstantinus yang telah membuat acara Konsili Nicea itu. Kita juga harus menghargai semua pengawal yang telah menjaga di acara Konsili Nicea. Kita juga harus menghargai semua bapak gereja yang telah memberikan pikiran dan tenaga mereka di acara Konsili Nicea itu. Doktrin Trinitas atau Tritunggal yang telah dirumuskan atau disusun di zaman Kaisar Konstantinus adalah fondasi utama ajaran-ajaran Kristen. Doktrin Trinitas atau Tritunggal yang telah dirumuskan atau disusun di zaman Kaisar Konstantinus adalah sudah final, intinya tidak bisa dirubah lagi. Doktrin Trinitas sudah final, intinya tidak bisa dirubah lagi. Kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang Kristen yang telah mirumuskan doktrin Trinitas. Zaman orang-orang Kristen yang telah mirumuskan doktrin Trinitas adalah zaman yang dekat sekali dengan zaman gereja mula-mula, pada zaman Rasul Petrus dan pada zaman Rasul Paulus, berbicara tentang Trinitas adalah berbicara tentang Tuhan atau Allah. Jika semua hal tentang Tuhan adalah samudera yang sangat luas sekali, dan otak kita adalah gelas yang berada di samudera itu, apakah semua air samudera bisa dimasukkan ke dalam gelas itu? Ada hal-hal tentang Tuhan yang masih bisa diterima oleh otak kita, dan ada banyak sekali hal-hal tentang Tuhan yang hanya bisa diterima menggunakan iman. Ada banyak pendeta yang depresi karena memaksakan otak untuk mengerti, memahami atau menerima hal-hal tentang Tuhan yang hanya bisa diterima menggunakan iman. Ada banyak pendeta yang menjadi gila karena memaksakan otak untuk mengerti, memahami atau menerima hal-hal tentang Tuhan yang hanya bisa diterima menggunakan iman. Ada hal-hal tentang Tuhan yang masih bisa diterima oleh otak kita, dan ada banyak sekali hal-hal tentang Tuhan yang hanya bisa diterima menggunakan iman, jika ada pendeta yang bisa menerangkan, menjelaskan, secara sempurna hal-hal tentang Tuhan atau hal-hal tentang Trinitas, penjelasan itu pasti bukan tentang Tuhan yang sempurna, atau tentang Trinitas yang sempurna. Hal-hal tentang Tuhan atau hal-hal tentang Trinitas yang sangat banyak sekali tidak bisa dimasukkan di otak kita yang sangat kecil sekali. Jika kita memaksa untuk memasukkan semua hal tentang Tuhan atau semua hal tentang Trinitas ke dalam otak kita, kita pasti akan depresi dan bersiap-siap untuk masuk ke rumah sakit jiwa. Ada hal-hal tentang Tuhan atau hal-hal tentang Trinitas yang masih bisa diterima oleh otak kita, dan ada banyak sekali hal-hal tentang Tuhan atau hal-hal tentang Trinitas yang hanya bisa diterima menggunakan iman. Orang-orang Kristen yang merusak ajaran-ajaran Kristen adalah orang-orang Kristen yang tidak belajar teologi dan sejarah gereja. Orang-orang Kristen yang menghancurkan ajaran-ajaran Kristen adalah orang-orang Kristen yang belajar teologi tetapi tidak pernah belajar sejarah gereja. Mengucapkan kata-kata, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, di akhir doa-doa orang Kristen adalah perisai yang harus digunakan oleh orang-orang Kristen, supaya orang-orang Kristen tidak terkena ajaran yang tidak percaya pada ajaran Trinitas atau Tritunggal, mengucapkan atau membaca, doa Bapak kami, diikuti dengan membuat tanda salib dan mengucapkan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus adalah perisai yang harus digunakan oleh orang-orang Kristen, supaya orang-orang Kristen tidak terkena ajaran yang tidak percaya pada ajaran Trinitas atau Tritunggal. Mengucapkan atau membaca, pengakuan iman Rasuli dalam ibadah-ibadah orang Kristen adalah perisai yang harus digunakan oleh orang-orang Kristen, supaya orang-orang Kristen tidak terkena ajaran yang tidak percaya pada ajaran Trinitas atau Tritunggal, mengucapkan atau membaca, pengakuan iman Nicea dalam ibadah-ibadah orang Kristen adalah perisai yang harus digunakan oleh orang-orang Kristen, supaya orang-orang Kristen tidak terkena ajaran yang tidak percaya pada ajaran Trinitas atau Tritunggal. Membuat tanda salib atau signum cruchis sambil mengucapkan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, dalam kegiatan-kegiatan orang-orang Kristen adalah perisai yang harus digunakan oleh orang-orang Kristen, supaya orang-orang Kristen tidak terkena ajaran yang tidak percaya pada ajaran Trinitas atau Tritunggal. Orang-orang Kristen kuno atau orang-orang Kristen mula-mula mengerti atau memahami Trinitas dengan bahasa iman mereka. Trinitas adalah ajaran inti di agama Kristen. Kita bisa mengerti Trinitas dengan sempurna adalah ketika kita menggunakan bahasa iman. Ketika menggunakan bahasa iman, Roh Kudus akan membantu kita, sehingga kita percaya, walaupun pikiran kita tidak mengerti bahwa Allah orang Kristen adalah Allah Trinitas. Bahasa iman adalah ketika kita mengucapkan kata-kata dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus di akhir doa-doa kita. Orang-orang Kristen kuno atau orang-orang Kristen mula-mula mengerti Trinitas menggunakan bahasa iman. Trinitas adalah ajaran inti di agama Kristen. Bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti lisan dan bukti-bukti fisik adalah juga dasar dari ajaran-ajaran di agama Kristen. Ajaran-ajaran di agama Kristen tidak hanya dibangun berdasarkan opini atau ide atau pemikiran. Terima kasih telah menonton!